Identitas mayat yang ditemukan di sungai di kawasan Karawang, Jawa Barat pada 15 Agustus 2023 akhirnya terungkap. Mayat tersebut ternyata imamah sikur, korban penculikan dan penganiayaan oleh oknum anggota pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres. Humas RSUD Karawang, Andi Senjayani menjelaskan, awalnya RSUD Karawang mendapatkan kiriman jenasa tanpa identitas dari bagian Inavis Polres Karawang pada selasa 15 Agustus 2023 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian pihak RSUD Karawang hanya melakukan visum luar terhadap jenasa tersebut sesuai dengan permintaan pihak kepolisian. Hasil visum langsung diserahkan pihak RSUD Karawang ke pihak Polres Karawang. Kemudian pada 23 Agustus 2023, sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, pihak identifikasi dari Pondam Jaya dan Poldam Metro Jaya menemukan hasil pemeriksaan lanjutan. Hasilnya setelah pemeriksaan identifikasi jenasa, diketahui identitas jenasa tersebut merupakan pemuda asal Aceh bernama Imam Masikur berusia 25 tahun. Pondam Jaya dan Poldam Metro Jaya bersama Polres Karawang langsung membawa jasad Imam Masikur ke RSP Adegatot Subroto. Kejadian ini menjadi ramai dibahas usai sebuah video yang merekam peristiwa saat imam diduga diculik dan menelpon keluarganya untuk meminta uang tebusan beredar di media sosial. Insiden tersebut diduga terjadi pada 12 Agustus 2023. Para pelaku mengaku sebagai polisi kepada warga sekitar saat menculik imam di toko kosmetik tempat imam bekerja di kawasan Rempoa, Tanggerang Selatan. Imam baru sekitar setahun merantau ke Jakarta. Para pelaku sempat meminta uang tebusan sebesar 50 juta rupiah kepada keluarga imam. Namun karena permintaan tebusan tersebut tidak dikabulkan, para pelaku menganiaya imam hingga meninggal dunia dan membuang jasad imam ke sungai. Keluarga korban pun melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya pada 14 Agustus 2023. Kemudian pada tanggal 24 Agustus 2023, keluarga imam datang di RSPA di Jakarta Pusat untuk mengambil jenazah imam. Jenazah imam tiba di kampung halamannya di Biren Aceh pada Jumat 25 Agustus 2023 dan langsung dimakamkan di pemakaman keluarga. Sudah ada empat tersangka dalam kasus penculikan, pemerasaan hingga penganiayaan terhadap imam. Perinciannya tiga tersangka dari prajurit TNI, yakni anggota PAS PAMPRES PRAKA RISWANDI MANIK, lalu PRAKA HS dari Satuan Direkturat Topografi TNI Angkatan Darat dan PRAKA J, anggota Kodam Iskandar Muda. Kemudian terdapat satu tersangka lain yang merupakan seorang warga sipil berinisial MS yang merupakan kakak ipar dari PRAKA RISWANDI MANIK. Proses hukum terhadap tiga anggota TNI ditangani POMDAM Jaya, sedangkan terhadap MS ditangani Polda Metro Jaya.